selamat menikmati perkatannya sama anda pas sekali gitu ya iya, loh orang gak ada yang percaya kalau saya dosen loh, dengan perawakan saya yang kayak gitu, iya gak ada satupun yang percaya bisnisnya punya banyak, iya dulu masih ngajar saya, lulus dosen dosen, jadi saya habis lulus S2 ngajar di salah satu kampus di UTI itu, kok bisa percaya nah makanya saya aja gak percaya anda aja gak percaya tapi orang lain percaya pernah kan coach, waktu pertama kali ngajar ya baru-baru ngajar kan masih cabi-cabi gitu ya, masih imut gitu ya masih ganteng gitu masuk ke kelas itu ngajar itu mahasiswa belum pada masuk dikiranya saya mahasiswa juga kan waktu pertama ngajar, belum ada kenal kan saya masuk gitu, terus kelasnya siapa? mbak oh pak Andika, pak ini pak kuliahnya apa? algoritma pemrogram, karena saya ngajar informatika kan algoritma pemrograman gitu oh iya masuk mbak, pak Andika ya oh iya, masuk 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 gitu, karena gak ngerti gitu loh masih perawakannya kan mahasiswa gitu karena cara ngajar saya juga beda dengan dosen-dosen kebanyakan oke nah kayak gitu, makanya yang gak ada yang percaya itu salah satu contohnya salah satu contohnya ya oke oke, kembali lagi ke usaha tadi ya tadi kan baru dua ya dua, yang tiga janji jahe janji jahe janji jahe itu minuman kekinian tapi dari herbal, dari jahe oke ya, yang keempat itu haru woman's feet fashion haru haru woman's feet woman's feet ya, jadi itu otor-otor, inner maupun fashion cewek khusus cewek yang kelima uayu beauty uayu 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 beauty itu kosmetik tapi belum rilis itu produknya masih karena kemarin masih apa bepom kan baru itu oh, baru mau bikin ya udah-udah bikin oh, udah bikin artinya belum di launching belum di launching, ya oke terus yang terakhir java herbal apa itu? ya, herbal herbal produk herbal hmm ada kosmetik juga ada herbal juga oh, tapi basicnya adalah herbal herbal jadi, all about herbal jadi, itu pengen membawakan karena wanita Indonesia sekarang kan kalau pengen bikin skincare atau produk skincare itu kan Korea-Korea minded gitu ya nah, saya mau mengembalikan ke ranah Jawa karena dulu 350 tahun Belanda menjajah itu karena rempah yang ada di Indonesia betul nah, makanya sekarang udah tergeser nah, saya mau numbuhkan itu jadi, sabun produknya java itu ada yang sabun ekstra kunyit with turmeric apa ya, sabunnya sabun herbal nggak ada nanti mungkin tak kirimin ke sini produknya siap nah, jadi sabun dengan basic kunyit manfaatnya apa? manfaatnya untuk karena kunyit ini untuk melembabkan apa kulit dan mencerahkan kulit itu aslinya itu bagus jadi, kandungan intinya itu ada juga yang ekstra daun binahong binahong itu apa lagi itu? binahong itu biasanya kalau untuk orang tua itu untuk mengubati luka jadi, daun binahong itu dipetik itu terus, kayak sireh itu ekstra sireh juga ada, jadi ada beberapa memang tapi basicnya semua herbal ya? basicnya semuanya herbal nah, kayak gitu ada lagi selain ini? nggak sih yang diakuin itu aja 6 ya? 7? ada 6 ada 6 bisnis luar biasa sekali loh karena memang basicnya tim coach jadi nggak saya langsung terjun sendiri jadi, ketika bikin usaha itu nah, ini kalau kita membahas tentang tim gitu ya mungkin nanti kita ngoprol lagi di podcast berikutnya bagaimana mengelola kalau kita punya banyak bisnis bener itu perlu kita belajar lagi ya nah, teman-teman nanti setelah podcast ini selesai tunggu aja podcast berikutnya dengan Pak Andika juga bagaimana kalau kita memiliki banyak brand bagaimana kalau kita memiliki banyak bisnis gimana cara ngelolanya gitu kan kan banyak orang bagi waktunya satu aja pusing ini kok mau punya 6 mau punya 6 mau punya banyak mau punya banyak gimana caranya nah, kalau cuma sekedar punya aja bisa oh, kalau punya sekedar punya aja bisa betul keren-kerenan aja bisa tapi kan nggak itu goals kita tujuan kita kayak gitu kalau tujuannya adalah tujuannya kalau saya mereka bermanfaat bagi banyak orang bermanfaat bagi banyak orang harus menghasilkan dong harus profit dong bukan apa cuma keren gitu oke, dinas sosial selamat menikmati